Terima kasih telah menonton Devotion berarti pengabdian, cinta, kesetiaan, atau antusiasme untuk seseorang, aktivitas, atau tujuan hidup yang berasaskan kepada Tuhan. Salah satu bentuk devotion adalah dalam bentuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana jika ternyata kesuksesan kita itu hanya akan terjadi ketika hidup Anda sepenuhnya melibatkan Tuhan sepenuhnya terhubung dengan Tuhan? Percaya kepadanya bahwa Dia akan memberikan apa yang layak untuk Anda? Bagaimana jika ternyata tingkat kesuksesan Anda hanya bisa dinilai dari kemampuan Anda untuk bebas menjadi Anda sendiri seperti apa yang Dia ciptakan? Dia, Tuhan, tidak dapat ditemukan dalam kebisingan dan keresahan. Tuhan adalah sahabat dari keheningan. Lihatlah bagaimana alam, pohon, bunga-bunga, rumput yang tumbuh dalam hening. Lihatlah bintang-bintang, bulan, dan matahari, bagaimana mereka bergerak dengan hening. Kita membutuhkan kesenyapan dan keheningan untuk dapat menyentuh jiwa-jiwa. Hanya dengan hening menyendiri, kita dapat menyentuh jiwa kita dan disentuh Tuhan. Kapan terakhir kali Anda merasa terhubung dengan Tuhan? Ketika Anda berdoa, apakah Anda sesungguhnya berdoa atau hanya sekedar mengucapkan doa? Cara Tuhan berbicara atau menegur kita dalam hidup sehari-hari adalah melalui hening. Tenang, bahkan diam. Oleh sebab itu, Anda harus memiliki hati yang peka terhadap bisikan dan suaranya. Lihatlah contoh orang-orang sukses di dunia ini. Jack Ma, Bill Gates, Mark Zuckerberg, dan lainnya. Mereka semua rata-rata adalah manusia yang memiliki waktu untuk berada dalam keadaan hening setiap harinya. Setelah Anda terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta pikiran Anda dengan mudah terhubung dengan penciptaan. Sebagai penyembah, Anda akan dengan mudah menghubungkan diri Anda dengan alam. Semua makhluk hidup dan tidak hidup di dalamnya. Jika Anda dapat memahami proses devotion dan menemukan Tuhan Anda, hidup Anda akan bergerak maju dari kesuksesan ke kesuksesan yang lebih besar lagi. Manusia memang hanya bisa berencana dan merancang hidupnya. Akan tetapi keputusan akhirnya tetap berada di tangan Tuhan. Men Propos, God Dispos. Manusia mengajukan Tuhan yang menyetujui. Aku sebagaimana prasangka hambaku kepadaku. Aku bersamanya jika ia berdoa kepadaku. Hadis Riwayat Muslim 4832, 4851, Tirmidzi 3527, Ahmad 71115. Drive, Dorongan Hidup Drive atau Dorongan Hidup adalah strategi Anda dalam merancang dan mewujudkan hidup Anda. Seseorang dengan dorongan hidup yang tinggi akan memiliki rancangan dan tujuan hidup yang jelas dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Dorongan untuk sukses adalah indikator kuat dari kegigihan, upaya yang berkelanjutan, dan mencapai apa yang ingin dilakukan seseorang. Apakah mereka mengatur tugas mereka sendiri atau diberikan tugas oleh orang lain? Orang-orang yang memiliki dorongan kuat ini merasa perlu untuk mencapai keberhasilan dalam mewujudkan rancangan kehidupan mereka sendiri. Sebelum Anda dapat mencapai drive utama Anda, Anda harus terlebih dahulu mempertimbangkan berbagai arah yang bisa Anda ambil atau lalui dalam rancangan hidup Anda. Anda benar-benar memiliki tiga pilihan saat ini. Satu, berhenti sepenuhnya dari pekerjaan Anda sekarang dan mencoba untuk menemukan pekerjaan baru. Dua, melanjutkan pekerjaan atau karir Anda saat ini. Tiga, berjuang untuk menjadi orang terbaik yang Anda bisa sesuai dengan purpose dan passion Anda. Mana yang akan Anda pilih dari ketiga pilihan di atas? Dorongan inilah yang membawa orang untuk melompat menjadi bos dalam kehidupan mereka sendiri. Sangat mudah untuk memutuskan untuk tetap berada dalam jalur perjalanan hidup Anda saat ini. Zona nyaman Anda dan adalah hal yang jauh lebih sulit untuk memanfaatkan drive Anda dan mengambil lompatan kuantum dan mewujudkan rancangan kehidupan yang Anda buat sendiri. Hidup adalah pilihan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Anda adalah sopir bagi kehidupan Anda sendiri. Saya tidak bisa mengubah arah angin. Tetapi saya bisa menyesuaikan layar saya untuk selalu mencapai tujuan saya. Jimmy Dean Disiplin artinya kita melakukan hal-hal yang tidak kita sukai. Disiplin membangun karakter, sifat, dan kepribadian seseorang. Ketika kita menciptakan karakter kita melalui disiplin, kita akan menciptakan realitas kita. Disiplin akan membantu Anda untuk tetap fokus dalam mencapai tujuan Anda. Memberi Anda keberanian untuk tetap bekerja dan menghadapi tugas-tugas yang sulit. Dan memungkinkan Anda untuk mengatasi hambatan dan ketidaknyamanan saat Anda mendorong diri Anda ke tempat dengan ketinggian yang baru. Apa sebenarnya disiplin diri? Disiplin diri adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls, emosi, reaksi dan perilaku Anda yang memungkinkan Anda untuk melepaskan kepuasan yang bersifat jangka pendek demi kepuasan dan keuntungan yang lebih bersifat jangka panjang. Disiplin yaitu Anda mampu untuk mengatakan tidak ketika Anda benar-benar ingin mengatakan, ya. Ini bukan tentang menjalani kehidupan yang hampa dan membosankan tanpa kenikmatan. Faktanya, hampir tidak mungkin untuk mendisiplinkan diri di semua bidang kehidupan Anda. Alih-alih mencoba untuk disiplin dalam semua yang Anda lakukan. Gunakan disiplin diri Anda untuk fokus pada apa yang menurut Anda paling penting. Untungnya kualitas disiplin diri adalah sesuatu yang dapat Anda pelajari dengan latihan, terus-menerus, berulang-ulang, sehingga Anda juga akan mampu menguasainya. Setelah Anda menguasai kemampuan untuk menunda kepuasan, Delight Gratification, kemampuan untuk mendisiplinkan diri Anda sendiri untuk tetap fokus pada tugas terpenting di hadapan Anda. Dengan disiplin diri, hampir tidak ada tujuan atau rancangan kehidupan yang tidak dapat Anda selesaikan dan tidak ada rancangan yang tidak dapat Anda wujudkan. Disiplin diri adalah bagian terpenting dari kesuksesan dalam mewujudkan rancangan kehidupan yang Anda inginkan. Jika Anda ingin sukses dalam hidup, Anda harus memiliki disiplin. Jika tidak, Anda akan tersingkir oleh orang-orang yang disiplin. Anda memiliki potensi yang tidak terbatas untuk mencapai hal-hal besar dalam hidup Anda. Yang Anda butuhkan adalah disiplin diri. Jadi mengapa membuang-buang waktu? Mulailah melakukan hal-hal yang akan membawa Anda lebih dekat dengan rancangan kehidupan Anda sendiri. Setelah membuat keputusan untuk merancang kehidupan Anda sendiri, Anda harus mendedikasikan diri Anda untuk itu. Jika keputusan Anda adalah menjadi orang yang benar-benar sukses, maka langkah ini, dedikasi, akan menentukan apakah Anda memiliki motivasi utama untuk menyelesaikannya. Keputusan Anda untuk menjadi yang terbaik dan dedikasi Anda pada pekerjaan Anda akan menjadi prioritas utama. Hanya dengan sepenuhnya mendedikasikan diri Anda untuk mewujudkan rancangan kehidupan Anda. Anda akan memastikan bahwa Anda memiliki motivasi utama yang Anda perlukan untuk mencapai rancangan hidup Anda. Pada akhirnya dibutuhkan dedikasi dan tekad sekeras baja untuk dapat mewujudkan rancangan kehidupan yang telah Anda buat. Saya bekerja keras untuk mencapai rancangan hidup saya yang telah saya tetapkan untuk diri saya sendiri karena saya tahu bahwa hukum universal mengatakan bahwa tindakan sama dengan reaksi. Tanpa tindakan tidak akan ada hasil. Segeralah ambil tindakan besar dan segera bekerja dengan penuh dedikasi untuk mewujudkan semua impian dan rancangan kehidupan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa orang-orang yang tidak mengabdikan diri mereka untuk apapun, tidak akan pernah maju, tidak pernah berubah dan tetap sama. Sementara orang-orang yang berdedikasi pada pekerjaan mereka selalu berbuat kesuksesan, manusia adalah makhluk yang dinamis. Setelah dia berhasil mewujudkan tujuan hidupnya, maka ia akan mencoba untuk mencari makna baru, tujuan baru dalam hidupnya. Keberhasilan cenderung mengubah seseorang Pada tahap-tahap awal mereka mungkin masih sibuk dengan mendapatkan lebih banyak uang dan materi untuk diri mereka sendiri. Tetapi ketika mereka menjadi lebih sukses, mereka sering menemukan bahwa memberikan lebih banyak kepada orang lain ternyata lebih baik daripada sekedar untuk diri sendiri. Gagasan untuk membantu orang lain sukses telah menjadi pesan utama orang-orang sukses selama berabad-abad. Industrialis Andrew Carnegie pernah berkata, tidak ada orang yang menjadi kaya kecuali dia memperkaya orang lain. Sama halnya seperti para orang terkaya di dunia. Nama-nama seperti Bill Gates, Warren Buffett dan lainnya adalah orang-orang yang sudah berhasil mewujudkan rancangan hidupnya. Dan mereka pun merubah haluan dan tujuan hidupnya dari mendedikasikan hidupnya dari awalnya bekerja. Untuk diri sendiri dan keluarga menjadi bekerja untuk kemanusiaan. Untuk kemaslahatan masyarakat dunia, dedikasikan diri Anda untuk mewujudkan tujuan hidup Anda. Determinasi alias tekad Ketekunan untuk bekerja keras adalah faktor terpenting dalam mengubah rancangan hidup Anda menjadi kenyataan. Tekad yang membara. Kalau bahasa orang Jawanya ulet tapi bukan ulet bulu loh ya. Saya mendefinisikan konsep 5D di bagian buku ini sebagai kombinasi keinginan yang kuat. Yang didukung oleh tekad membara dan ketekunan serta semangat pantang menyerah untuk bekerja keras. Sampai seseorang mencapai rancangan hidupnya. Kebanyakan orang menyerah ketika mereka dihadapkan dengan kenyataan pahit yang mereka alami ketika Mereka berusaha mewujudkan rancangan hidup mereka. Mereka segera membuang cita-cita dan tujuan hidup mereka dan menyerah begitu saja pada hidup. Hanya orang terpilih saja yang akan terus mencoba dan menghadapi semua hambatan sampai mereka berhasil mencapai tujuan mereka. Saat kita berada dalam kondisi yang sedang tidak sejalan dengan rancangan kehidupan, kegagalan, masalah, hambatan, rintangan, kekalahan, kebuntuan dan lain sebagainya. Anggaplah hal tersebut sebagai suatu ujian yang akan memperkuat mental serta memberikan kita pelajaran saat mengalaminya. Anggaplah hal tersebut hanyalah sebagai kekalahan sementara. Tidak ada kekalahan yang abadi. Kecuali Anda memutuskan untuk benar-benar menyerah. Banyak orang tidak mengetahui salah satu prinsip kesuksesan. Yaitu, jika Anda tidak berhasil mendapatkan tujuan Anda. Ubah strategi atau rencana Anda untuk mencapainya, tetapi jangan pernah mengubah tujuannya. Manusia tipe ini yang memiliki dedikasi dan tekad akan berhasil mewujudkan rancangan hidupnya. Mereka memiliki karakter gigi, tidak mudah menyerah dalam upaya mewujudkan rancangan hidup mereka. Manusia yang tidak gigi dan tidak memiliki dedikasi terhadap tujuan hidup mereka adalah penyebab utama kegagalan. Titik awal untuk semua pencapaian manusia adalah keinginan kuat untuk mencapainya. Jika keinginan Anda untuk merubah kehidupan tidak cukup kuat, maka hasil yang Anda dapatkan juga tidak akan seperti yang diharapkan. Antara tujuan dan perwujudan atau manifestasi rancangan kehidupan Anda ada pengabdian, dorongan, disiplin, tekad, dedikasi, dan kerja keras. Bekerja keras bukan berarti Anda hanya melakukan hal-hal yang Anda sukai. Bekerja keras berarti Anda harus rela melakukan hal-hal yang tidak Anda sukai. Nikmatilah segala proses. Nikmatilah segala ketidakpastian. Sadarilah bahwa kesulitan dan tantangan ada untuk membentukmu menjadi lebih baik. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti percaya. Semua akan indah pada waktunya. Jangan pernah berhenti 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 berh